Malah begitu dia ditangkap, dia dituduh katanya Eh, ini pemerintah Jokowi ini mengkriminalisasi ulama-ulama yang mana? Hei, Barsmit, kau bukan ulama. Ya? Menjadi seorang ulama itu nggak gampang, nggak setahun-duat tahun belajar agamanya. Kelasaran kau bela rakyat. Rakyat mana yang kau bela? Hah? Rakyat gadrun maksudnya gitu. Saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib Abal-Abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Ada gedengki tersembunyi di hati kita, kalau sudah Habib lagi tuh, Habib. Bahkan sampai derajat mendostak ke nasab, Habib palsu. Nggak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Celaka! Celaka siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka. Apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah. Hati-hati, kita boleh berbeda pilihan. Sekalipun sekalang sudah tidak ada lagi, tidak kosong satu, tidak kosong dua. Tapi yang ditakutkan adalah, kalau sampai imbasnya, kena dengan agama kita. Dewi Tanjung dan Abu Janda kembali bikin ulah dengan merendahkan Habib Bahar. Bahkan Abu Janda merubah gayanya seperti Habib Bahar yang sekarang, sambil mengeluarkan ujaran kebencian. Dari awal, Dewi Tanjung dan Abu Janda memang selalu menyerang orang-orang yang dianggap tak sejalan dengan rezim. Tapi, nampaknya mereka kebal dari hukum. Walau dalam tanda kutip melontarkan cacian. Kemunculan Nyai kali ini ingin menyentil, ingin menegur, ingin memberikan edukasi kepada orang-orang yang berpikiran salah. Dan Nyai ingin menyentil mulut seseorang yang selama ini sombong, yang ujub, yang tak kabur. Nah, cuma Nyai mau memberikan sedikit pandangan dan masukan kepada mereka-mereka yang selama ini mungkin salah menerapkan atau salah memahami bagaimana untuk menerapkan agama itu dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Nyai mau membacakan ya. Nih, baca di sini. Dan terdapat variasi riwayat Anas bin Malik mengenai sifat rambut Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik mengatakan bahwa panjang rambut Rasulullah itu adalah antara dua telinga dan bahu. Antara dua telinga dan bahu. Jadi sampai sebatas sini. Jadi Rasulullah itu tidak pernah memiliki rambut yang melebihi bahu. Dan Rasulullah juga rambutnya tidak dimerah-merahin. Karena kita tidak bisa melihat wujudnya Rasulullah. Nah, ini nyai baca di sini ya. Jadi, ini katanya Anas bin Malik ini pernah melihat Rasulullah. Lalu, Anas bin Malik ini juga mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah dulu memotong rambutnya di saat dia pulang umroh. Itu selama 40 hari itu memotong rambutnya, jenggotnya, kumisnya dirapikan. Ya, selama 40 hari. Juga di sini nyai mengatakan, sebenarnya Rasulullah itu tidak suka kepada laki-laki yang mengikuti cara perempuan. Contoh, rambut panjang melebihi bahu. Itu seperti perempuan. Ya, juga rambutnya dimerah-merahin juga kayak perempuan. Mulutnya juga kayak perempuan. Itu juga Rasulullah kayaknya nggak suka ya. Karena sekarang banyak laki-laki, laki-laki tapi bermulut perempuan. Itu banyak. Ya, mulutnya pada lemes semua. Pada laki-laki. Nah, nyai mau membacakan di sini ya. Sebagaimana yang kita ketahui tekstur rambut laki-laki lebih cepat pertumbuhannya dibanding rambut perempuan? Apabila laki-laki memiliki rambut yang panjangnya melebihi batas wajar dan normal, sewajar-wajarnya seorang laki-laki. Dan menyerupai seperti perempuan suka pakai lipstick dan berambut panjang. Maka Rasulullah sangat melaknat laki-laki tersebut. Janganlah kalian-kalian hayu para lelaki meniru gaya-gaya perempuan. Dan begitu juga perempuan janganlah meniru gaya-gaya laki-laki. Ya, kalian sudah punya kodrat. Kodrat ini sebagai laki-laki yang jadi laki-laki. Kodrat ini sebagai perempuan yang jadi perempuan. Ya, ini laki-laki berambut panjang dimerai-merai pakai lipstick. Ah, pusing nih nyai. Ya, Nyai aja perempuan yang tidak pakai lipstick. Ya. Lalu, kalau sudah berbicara masalah si para kadron-kadronisasi ini ya, jujur saja ya, tensinya agak naik-naik bagaimana gitu ya. Lalu Bahar Smith, ini punya kasus dia mengukulin anak orang, juga mengukulin anak orang, karena anak orang itu katanya menyerupai dia, berambut panjang dan gondrong juga, dan merah juga. Harusnya si Bahar Smith ini bangga ya kan, kalau ada anak-anak atau orang yang meniru gaya-gaya yang dia, berarti dia ngefendong anak ini kepada si Bahar Smith, tapi malah digebogin. Orang yang suka memukul, mengembuli, menganyaya anak kecil, ya, terutama anak kecil, di bawah umur, itu orang yang tidak punya otak, orang yang tidak punya hati nurani, dan orang yang tidak punya rasa pri kemanusiaan. Jadi orang seperti ini tidak pantas kita puja-puja, dan dipuji-puji, ya. Jadi kalau ada orang yang punya otak, tidak akan mukul anak kecil. Kalau punya otak, tapi kalau tidak punya otak, ya mungkin dipukulin saja anak kecil. Malah begitu dia ditangkap, dia tuduh katanya, eh, ini pemerintah Jokowi ini mengkriminalisasi ulama-ulama yang mana. Hei, kelas-kelas kau seumur-umur kau ya, cukup jadi ustadz aja lah, ya. Itu pun kau jadi ustadz, ya. Itu hanya menebarkan kebencian, memfitnah pemerintahan. Itu kau alasan kau bela rakyat. Rakyat mana yang kau bela? Hah? Rakyat gadrun maksudnya gitu. Ya. Kau tidak mewakili suara rakyat Indonesia, kau hanya mewakili sekelompok orang, ya, seperti Cendana, 212, itu yang kau wakili. Ya. Jangan kau ngaku-ngaku kau bela rakyat. Akibat mulutmu yang sombong, katanya gak apa-apa lah ya, saya baru keluar dari penjara, lalu saya juga masuk lagi, karena saya membela rakyat. Rakyat mana? Ya. Ternyata doamu, kata-katamu, diijabah Allah. Baru berapa lama kau keluar dari penjara, dan akhirnya masuk kembali ke penjara, akibat mulutmu yang tak kabur dan sombong. Jadi bukan karena dikriminalisasi atau diskriminasi, diskriminasi seperti yang dikata si Fadlizon ini. Ya. Eh, Fadlizon kau harus cerita sedikit ya. Namanya orang melanggar hukum, ya. Mau itu bulan suci, kayak mau lebaran, kayak kalau dia salah ya ditangkap. Ya, mau pagi, mau sore, mau siang, mau hujan, mau guntur, ah, itu mah tangkap-tangkap aja kalau dia salah. Apalagi mulutnya menebarkan kebencian dan fitnah, itu harus ditangkap. Ya. Jangan kau sama bela-bela aja, Fadlizon. Kau nih banyak bacot banget kau di Medsos, tapi kerjaan kau gak ada, kau kasih makan, atau kau kasih bantuan kepada konstituen kau di daerah pemilihan kau di Kabupaten Bogor. Gak ada. Ya. Nyai udah datang ke Kabupaten Bogor, tidak ada bantuan dari Fadlizon. Lalu. Aduh. Sebenernya nyai males banget bahas manusia ini nih. Salah-salah lagi nyai menyebutnya. Bahas Bahar Smith. Ya. Cuman manusia ini terlalu sombong. Makanya nyai harus gebuk dia. Dan nyai akan gebuk dia pakai si sapu jagad nyai. Hei Bahar Smith, kau jaga mulut kau, jangan sekal-sekala kau menebar kebencian, atau permusuhan, atau menyebar fitnah. Kalau kau punya bukti, silakan kau ngomong. Kau ketemu Jokowi, langsung kau ucapkan di depan Jokowi. Jangan hanya berani kau teriak-teriak di depan masa kau. Berani kau datangin Jokowi. Kau omongin tuh ke Jokowi. Ya. Paham itu Bahar Smith. Lalu nyai juga mau menagih. Katanya Bahar Smith ini lebih baik aku mati membusuk di penjara. Belum mati membusuk, dia udah keluar. Minta-minta keluar dari penjara. Dia keluar bebas bersarat, tapi dia menyalahi aturan yang ada dalam syarat bebas bersarat. Makanya dia ditangkap lagi. Bukan diskriminasi. Dia menyalahi peraturan yang tertulis di dalam bebas bersarat. Makanya ditangkap lagi. Ya mudah-mudahan kali ini dia doa dia yang ingin membusuk di penjara, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbul Alamin. Ya kan? Aduh, bintangnya sampai jatuh-jatuh nih ya. Ini bintang tujuh nih. Hebar, kau lihat tuh tuh. Bar Smith. Tuh bintangnya ada tujuh tuh. Kau bintangku cuma lima ya kan? Lebih hebat akulah. Lihat bintangku tujuh nih. Benar ini dengan saya yang asli. Bisa dilihat? Tai lalatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi, tai lalatnya ada di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di Medsos. Bahwa benar. Adanya, bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu, disebabkan karena di Nusa Kambangan ini, saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buciri. Atau boleh chat sendiri. Jadi selama di sini, saya pikir saya botakin saja dulu. Sampai saya bisa nge-chat di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Lasker yang menyimpan baret bintang lima saya. Tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini, saya akan tambahkan satu bintang lagi. Menjadi bintang enam. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan satu bintang lagi. Jadi bintang tujuh dan seterusnya. Saya sampaikan kepada umat, meskipun, saya ini adalah Habib abal-abal. Habib tidak jelas. Tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia, kita lihat. Mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain, kita harus tetap melihat, beliau adalah Durjah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Hub, habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi tidak usah karena habaibnya. Tuh, habaib. Tidak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli beda Nabi, hati-hati. Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah? Kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolak, merendahkan, karena dia kebahab, habaib. Awas hati-hati itu. Pandang dia salah-salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru. Jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan, habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan. Yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam cacimaki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Tidak bisa, orang minta pun tidak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasul SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehababannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehababannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak sama. Jangan dihubungkan masalah. Hababnya kemuliaan itu. Zuryah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah. Kadang ini, karena ada gedengki tersembunyi di hati kita. Kalau sudah, Habib lagi itu. Habib. Bahkan sampai derajat mendostak ke nasab. Habib palsu. Tidak bisa. Kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada Habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, bagaimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah kamu untuk mengambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan Habib Duryah. Kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya Habib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan Habibnya, bukan ulama-nya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum. Bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habib juga bukan maksum, bisa kepleset. Tapi tetap beliau adalah Duryahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini Duryah, ini pewaris. Ulama-pewarisnya Nabi. Kepleset manusia. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama ada kesalahan kepleset, tidak disengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama. Kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia. Itu ulama-nya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu. Tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah, sampai mati Anda tidak punya guru. Cuma banyak kesalahan dari orang tulus ikhlas itu adalah salah yang tidak disengaja. Ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda. Ulama itu salah. Tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama itu. Bohong dia. Ulama tidak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innamaya sya Allah minibatil ulama. Takut kepada Allah. Melakukan haraman. Ngomongnya benar. Bukan mincilah mincilah. Bukan mengomong, membuat permasalahan umat. Merendahkan syariat. Bukan ulama itu. Biar bukan imamahnya lebih gede dari ini ibaratnya. Cubahnya lebih lebar dari saya pakai ibaratnya. Tapi kalau merendahkan syariat Nabi Muhammad, bukan ulama dia. Musuhnya ulama dia. Gelarnya ulama. Itulah ulama yang disebut Nabi. Ulama su' Ulama juga. Jadi ulama ada dua. Ulama su' Sama ulama Nabi SAW. Awliya'u syaitan Sama awliya'u rahman. Walinya Allah Dan walinya syaitan. Wah walinya syaitan juga pun. Macam-macam dia. Pakai jubah juga bisa. Tasbihan bisa. Macam-macam. Tapi walinya syaitan. Merendahkan syariat. Nah. Tinggal seperti apa. Tapi pun demikian. Yang kita benci adalah perilaku. Khususnya para habaib. Jangan kalian. Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksud tidak punya dosa. Tidak bisa. Tidak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap duriahnya Nabi. Cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahannya kita benci kesalahannya. Kalau sudah kembali ya tetap kita peluk. Kita rangkul. Ya. Bukan kita benci that ya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Hmm. Habib. Wah ini awas hati-hati. Habib lagi. Habib lagi. Nah ini awas hati-hati. Model begitu. Memang ada. Habib satu dua misalnya membuat kesalahan-kesalahan. Mungkin membuat kelisah. Tapi lihat perilakunya. Tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallamah. Ini saja insyaAllah. Jadi tidak ada ya. Orang mencintai Nabi tapi membenci thatnya habib. Membenci thatnya ulama. Kalau perilakunya wajib. Perilaku yang salah kok. Dilakukan oleh seorang habib atau seorang habib atau seorang alim. Kesalahannya ya kita benci kesalahannya saja. Orangnya adalah tetap. Kita cintai dia. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Yang membenci darah dagingnya baginda Nabi Besar Muhammad. Hati-hati. Nabi Muhammad sudah berpesan. Ha'ula'itratih. Mereka adalah cucuku. Mereka darah dagingku. Mereka keluarga ku. Kata Nabi. Kuliku mintinati. Mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan. Kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi. Mereka mendapatkan pemahamanku. Mereka mendapatkan ilmuku. Fa'wailun lilmukadibi Nabi Fadlehim. Nabi katakan celaka. Celaka siapa yang celaka ya Rasulullah. Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka. Apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah. Apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobrol untuk umatnya. Yang benci keluarga Rasulullah. Jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Hati-hati. Jangan karena faktor pimpinanku. Yaiiku. Ustadzku. Dan lain-lainnya. Lihat Syakadul Gatir Jailani. Takut kalau matinya Su'ul Khotimah. Demi Allah. Bukan satu hadis. Bukan sepuluh hadis masalah ini. Kita boleh berbeda pilihan. Sekalipun sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak kosong satu. Tidak kosong dua. Tapi yang ditakutkan adalah. Kalau sampai imbasnya. Kena dengan agama kita. Karena tidak suka dengan salah satu habib. Berbeda dalam pilihannya. Lalu dia berbicara. Mendiskreditkan anak cucu Rasulullah. Hati-hati. Ini sifat hasad. Hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan. Banyak sekali orang-orang yang hasud kepada. Cucu Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan. Cucu Rasulullah ini mengatakan. Apakah orang-orang menghasud. Dengki. Iri. Atas karunia Allah. Yang Allah telah berikan kepadanya. Maka Sayyidina Ja'far mengatakan. Fina ahli al-bayt. Kita para habaib. Tolong. Hati-hati. Hati-hati. Karena faktor tidak dicium tangannya. Habib dicium tangannya. Langsung mengatakan perkataan yang. Na'udzubillah mil dalik. Ingat. Yang dimenta oleh Habib Abdullah Haddad. Apa itu? Salahuddin. Kalau hatinya rusak. Hatinya bobrok. Hatinya ada sifat hasudnya. Na'udzubillah mil dalik. Sangat berbahaya besok di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah menyelamatkan ulama-ulama kita. Semoga kita bersama-sama. Bersama hamba Allah yang soleh. Di dunia bersama mereka. Dan dibangkitkan bersama mereka. Amin. Amin. Ya Rabbul Alam.